Ya rapat Komisi 3 DPR yang membahas kasus pembunuhan Brigadir Yosua diwarnai sejumlah perdebatan. Salah satunya mengenai posisi Kapolri dalam pengusutan kasus Yosua. Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Demokrat, Beni Harman, mengusulkan Kapolri di nonaktifkan selama proses hukum kasus Yosua. Namun anggota Komisi 3 DPR lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Tri Media Panjaitan, tidak setuju Kapolri di nonaktifkan. Karena Kapolri dinilai sudah bekerja on the track. Sebab kita ini hanya baca melalui mensos Pak Amafut dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi itu ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam. Untuk menangani kasus ini, supaya objektif dan transparan. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya, kalau menurut penglihatan saya, ada terkesan lamban? Iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lamban. Tapi kan goalnya sudah kita rasakan Pak.